Intro Saat ini saya ingin Maafin ini saurage Maafin ini Oke sekarang saatnya kita Bangunin penonton Dibangunin dong Kita sudah terhubung dengan salah satu penonton Yang beruntung ya Oke Aku mau minta bantuan sama kamu Iya aku seneng sekali Eh maaf mamaku tadi udah pulang ya Dia mau nonton live musik sama temen-temen Jangan bisa gini Oke kita sudah terhubung Halo Iya dengan siapa Halo Wah penggemar batman nih Bukan berarti karena bajunya batman Dia penggemar batman Man dengan siapa mbak Dengan anus Enggak disitu dengan siapa sendiri Siapa yang mau dibangunin Mau bangunin siapa Bangunin siapa Bangunin siapa Suami Oh suami Oke Emang mbak gak bisa bangunin suaminya Kalau saya yang bangunin Ini jagonya ini kalau urusan bangun rumah Iya kalau urusan bangun-bangun rumah Coba liatin Mana suaminya Kameranya liatin ya suaminya Suami mbak ya jangan suami orang Nah tuh Wah ini susah mbak udah gak bisa bangun ini Jangan dong Mas bangun mas Bangun mas Bangun sawut Mas bangun anak dirumah sakit Dia kaget Dia kaget mukanya Apaan sih ini Mas bangun sawut Itu dia mukanya kaget Mas mukanya enak banget kayaknya tidurnya Mas melek dulu ayo melek Beleknya dilap dulu yuk Gimana mas udah bangun ya Udah bangun ya Mas udah bangun Mas denger suara aku Mas udah bangun Satu dua tiga tidur Eh jangan tidur lagi dong Orang udah dibangunin suruh tidur lagi Ya siapa tau kan ilmunya bisa nyampe kesana gitu Mas ini Ki Joko bodoh bukan Bukan Mas Mas gimana perasaannya udah dibangunin sama wika sama igun nih mas Nih sama igun nih desainer ternama loh dibangunin loh Ngupil aja gak apa-apa masnya Haa Apa Ngefans sama kawika Oh ngefans sama kawika Ya Awas Awas Kata dininya nyesel gue bangunin ke laki gue kata dia Mas Anda gak punya perasaan Istri anda di pingin anda ya Kamu, kamu gemari perempuan cantik Mas Mas Aris Udah aku bangunin mas Aris gak sampaikan apa ke aku Iiii Istrinya Istrinya dalam hati Nyesel lah gue nyesel Mbak Kalo mau ke dapur dulu mendingin ke dapur Mbak Kenapa Sampa-sampa Halo Halo mas Oh mas sampa-sampa katanya Ya halo mas Ya Mas anak motor mas ya Hehehe 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 Ya udah masnya kan udah bangun Hehehe Udah sahur belum mas Ya belum lah ya di kolom tidur ya Hehehe 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 Karena mas udah bangun Mas berhak mendapatkan hadiah langsung dari Ipan Gunawan Sebesar 2 juta setengah Hehehe 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 Gak ada apa-apa Ini perasaannya Hehehe Hehehe Itu dia udah seneng loh Udah seneng Hehehe 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 Oke Mbak Makasih Mbak Yang Suaminya udah bangun Makasih Selamat sahur Selamat keluarga semuanya Selamat sahur Terima kasih masnya Selamat kuasa Selamat kuasa Selamat kuasa Selamat kuasa Oh ada adegan yang ngebangunin orang Iya Happy banget Seneng banget Seneng banget loh Silahkan mari duduk Kai Gun Iya Nah lanjut nih Kang Ya siap Maaf nih Kai Gun Kan Kita berdua masih single Jadi gak apa-apa ya anaknya Oh kamu masih single Kamu masih single Kamu masih single Ya ampun Aku gak menganggap apa Kita kan lagi PDKT Wika Cuman kalo ada Kai Gun kayak gini Aku harus bisa memberikan space Oh gitu ya Oh Wika langsung Oh aku cingga Siapa tau Ciro Apa tuanya udah ngerestuin Iya harus dong Tipe pasangan Kai Gun tuh Apa sih kriterianya Aku tuh justru suka perempuan yang kecil-kecil Oh Kayak aku dong Iya kan dulu pernah suka sama kamu Ya tapi kan gak jelas Ya kamu juga gak jelas Apaan Ya lagi sih Wika kamu gak jelas Gue sampe sekarang hidup gue gak jelas begini Kenapa Wika orang udah suka kamu Ah gak jelas Masa-masa-masa-masa terus ngilah Loh karena gak diladenin kami sama kamu Ladenin gak sih Baru sih sama aku Mana Aku malah yang ngeladenin Tuh kan Tadi kebalik dong Gimana Dia karena putus aja jadi begitu lagi Kemarin juga adem-adem udah kabur Oh gitu Karena ada yang baru kali Ah sama Kai Gun juga gitu Tuh Jadi kriterianya yang kecil-kecil gitu Iya aku suka yang kecil-kecil Oke Kalau begitu kita akan mendatangkan langsung Ini sesuai seleraku Cewek yang sesuai dengan Kriteria Igun Oh my God Selamat Masuk Terima kasih Terima kasih asing Terima kasih Tadi Tadi gue nanya, gue nanya, nunung mana kata dia, nunung di rumah lagi nunggu callingan kata-kata, gue bisa pas ya. Surprise buat Kang Sule. Emang gue tuh kalau sekali ucap suka kebenaran terus ya? Bahaya nih menurut gue. Tadi kan ngomong. Ini bukan kriteria ikut, ikut kan langsir. Kalau ini kan modelnya gak kurang begini. Ya kalau ini kan emang langsung bertiga datangnya mas. Borongan dong. Kangen gak sih Kang Sule? Kangen gak kak sama Mami Nunung? Kangen gak udah ngeceh mulu sama Anet. Iya. Iya nunung dong, nunung dong. Karena hari ke-10. Emang Mami Nunung udah lama gak ketemu Kang Sule? Seneng banget. Lama. Lama-lama banget. Kemarin aja berapa hari ya ketemu ya di acaranya Mami Nunung. Alhamdulillah. Yang gimana Mami gak? Aduh. Eh. Ini sedih apa ngantuk? Ngantuk kayak ngantuk. Tapi tanya kangen gak? Kalau Mami kangen gak sama Kang Sule? Ya maksudnya kangen lah. Mami kumpir kaca-kaca gitu. Gimana sih kan sebelumnya kerja bareng terus bertahun-tahun kayak gitu terus sekarang. Ya pastinya kangen lah ya Leya. Iya lah. Gimana sih udah berpuluh-puluh tahun tiba-tiba sendiri-sendiri gitu. Kita tuh udah ada statement bahwa dimanapun kapanpun kita pasti akan ketemu lagi. Kita akan punya program lagi bareng sama Mami Nunung. Tapi dengan berjalannya waktu kita masing-masing yaudah kita let it flow jalanin aja. Ya tapi yang terpenting kita selalu ya terutama aku selalu ingat sama Mami Nunung bagaimana caranya gitu kita selalu bersalah. Kalau komunikasi sama Mami Nunung biasanya like setiap hari atau setiap minggu nelpon? Enggak. Enggak sih. Enggak setiap hari. Enggak pernah sih. Enggak pernah sih. Gak pernah sih. Gak pernah sih. Enggak pernah mbak nelpon lo gitu apa kabar gitu. Paling kalau mau ngajak collab aja. Iya. Ih parah banget. Enggak. Kalau misalkan ada kalau misalkan cuma say hello doang ya kita udah bisa lihat di media sosial bisa lihat dimana. Tapi kalau aku pengen bareng itu kerja bareng lah gitu. Kalau ada beat in lah apa lah gitu. Aku selalu Mami bantuin Mami selalu gitu. Yang paling dikangenin banget sama Mami Nunung apa? Ngompol. Ketawanya sih. Ketawanya. Gue jujur. Mami Nunung ini salah satu partner dalam komedi yang membuat gue tuh semangat banget untuk mencari jokes gitu. Untuk mencari lawakan tuh. Yaudah. Mainin Mami Nunung enak ya. Iya. Enak banget mainin dia tuh. Pokoknya sampe kencing-kencing berarti tuh sukses ya. Gak banget. Iya. Semangat. Semangat gitu. Dulu setiap kontrak mau kontrak kerja gitu pasti ngompol lo ya gitu. Itu tertulis ya Mami. Kalau Mami apa yang paling dikangenin? Ya kerja lah. Kerja bareng lagi gitu. Gimana sih. Aku sama Sule tuh dari mulai bener-bener nol ya Lea. Kita kerja bareng kita bareng-bareng. Ya akhirnya mereka punya nama besar semua. Aku bangga lah. Ya malam ini ketemu lagi anggap aja casting nih siapa tau bagus besok. Oh gitu. Oh gitu loh. Sepuluh dulu ya. Nanti kalau bagus dilancur. Sabar Mi. Ya Allah. Ya maaf. Ini dia kan udah bertahun-tahun di situ terus. Gak soalnya kan maksudnya disini kan ada Wika gitu kan. Kalau masuk ada Mami kan ya lihat dulu gitu. 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 kalau mami ini kan di ini sahur ini kan dia sebagai tetangga jadi bisa kapan aja aku dengan nama aku mba iin mba iin dulu seorang tadi yang kuda itu aja nyariin mami siapa? kuda yang tadi dipakai sama ini ayah yang kuda sih tapi kalau sama temen-temen yang lain apa yang biasanya bareng-bareng yang paling dikangenin kerja barengnya kerja, ketawa-ketawa ya kerja mau kumpul-kumpul ya paling sehari kalau kerja kan bisa ya maka kita ketemunya memang pada saat kerja gitu ya kalau cuman ketemu biasa makan-makan ya udah sehari waktu aja belum tentu sebulan-sebulan lagi, dua bulan lagi ketemu kan belum tentu ya Lek kita komunikasi paling kalau hal-hal yang penting, hal-hal yang sensitif kita sering komunikasi aku sering ke dia Lek, ada duit Lek aku gitu buat beliin susu suami Mami beli Mami, aku mau tau dong sedikit perjalanan karir Mami yang dulu Mami jadi Nadine, inget gak? ya kan terus kata Kang Sule ngapain bawa tabung gas kesini, inget gak? gue pikir Nadine bener, inget banget loh kenapa-kenapa ya bener dulu Mami pernah jaga makam sampe tidur di makam waktumu oh iya iya bisa diceritain umur 9 tahun itu karena rumahku itu kan dulu belakangnya tuh makam gede terus sebelah kanannya juga makam gitu ya makam memang dikelilingin makam gitu jadi memang nyari duit di makam itu paling gampang banget apalagi kalau mau bulan-bulan puasa gini aku tukang bersih-bersih makam menurut aku kadang-kadang sampe ketiduran disitu sampe disitu sama orangtuaku nah ya pulang udah jam 7 setengah 8 tidur aku dimakam jadi maaf Nimi aku mau nanya Mami bisa sakti gini karena tidur aku? sakti apanya nih? jangan nanya orang kesebarangnya bisa tidur dimakam Nimi iya bener oh gitu iya bener aku kan apa iya pikirin ritual-ritual khusus gitu Mami enggak ah enggak ada ritual Mami umur 9 tahun ritual apa? iya siapa tau ya say ah Yvonne tapi Mi kalau kerja di kuburan gitu penghasilannya biasanya sehari bisa dapet berapa? lumayan gitu loh lumayan kalau dulu itu ya bangsa dapet 10 rep ya abis masih 1000 gitu 2000 nggak coba lagi untuk makamnya mas sekarang udah jadi puskesmas udah jadi udah nggak ada udah nggak ada udah jadi sekolahan nggak nggak pernah reunian lagi apa siapa? yaudah ini apa siapa kayak gue? teman-teman lama nggak ketebusan gue mau nanya Ivan disini host apa bidang tamu? hahaha gue udah suruh bangun pagi-pagi gue suruh lo ngobrol gue diem ya ngapain ya gue nanya-nanya jadi istilahnya sempatnya di casting besok ada lagi kan? iya gitu iya gitu sempat di casting emang lu mau kerja pagi? iya lu katanya masih nengko pedi iya iya coba aja dulu iya ganti Andre Andre kan udah di TV sebelah aku track duluan momennya apa Mi? yang waktu akhirnya dari jaga makam gitu kan dibayar seribu ya? mungkin sekarang 10 ribu ya? jadi dikumpulin jadi banyak jadi kayak dulu itu ada yang ordinir gitu ya jadi uangnya di kasih ke namanya Mbok Kromo dulu ya itu di kasih ke Mbok Kromo semua nanti kalau sudah seminggu gitu baru dibagi gitu ya aku bisa membantu orang tuh aku buat beli beras buat beli ya buat beli makan aja udah hebat kalau menunuh tuh orang yang tidak pernah mengeluh yaudah yaudah le lah jalanin aja le ini nih gitu mau gimana ya perjalanan Mami seperti apa lah gitu top lah Mami itu dalam kesulitan juga masih bisa membantu orang nah Mi setelah ini kan udah ketemu Kang Sule nih ada gak sih yang mau disampaikan ke Kang Sule malam hari ini? udah lunas ya le udah lunas ya le rumpi ya Mami rumpi ini bener ya? bener lah bener udah lunas Mami udah lunas sih? udah lunas lah gak mungkin ada apa gitu Mi yang mau disampaikan Mi apa mau minjem lagi gitu kan kalau aku selalu bantu Pak Ipan kalau sama Sule mah nubruk suatu saat kan pasti dikasih dapet ya Mam pinjem lho pinjem lho pinjem lho iyo say ya kasih aku kangen banget sama kamu kerja ya Lea ya pasti kangen banget sama kamu kerja kumpul lagi dan aku yakin suatu saat kita pasti akan masih bisa kumpul ada Mi insya Allah nanti abis lebaran ketanya mau ada ini talk show lagi yes amin 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 kamu gak aminin aja siapa tau aku jadi bintang tamu tetap ya kan gak ada bintang tamu gak ada yang tetap bintang tamu tetap seminggu dua kali oke tapi benar ini udah mau kencing nih belum nanti menunggu satu segmen lagi oke mami masih disini ya kita gak akan suruh pulang dulu tapi kita akan mengasih tau dulu untuk pemirsa di rumah bisa mengikuti quiz interaktif caranya dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini nah itu penelapan yang beruntung akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajakannya dipersemakan oleh bihunku nyaman di perut gak bikin begat silahkan Juno ya setelah ini akan ada pertandingan yang kita tunggu-tunggu ini sahur lagi panco championship dimana sudah pemenang baru yang berhasil mengalahkan Paris Fernandez kemarin malam yaitu Fauzi Ridwan buat nonton yang ingin ikutan dan bisa mengalahkan Pak Fauzi maka berhak mendapatkan hadiah 4 juta rupiah jangan kemana-mana tetap di ini sahur lagi selamat menikmati přes Kalau um silah jak jelah k jelah k jelah jelah menge jelah